Dua hari pencarian, Tim Sar gabungan berhasil menemukan seorang bocah yang tenggelam di sungai Batanghari tadi lho. Nah mudah-mudahan korban keduanya nih, mudah-mudahan secepatnya ditemukan nih. Ini dia pantauan Bang Jack. Pada hari kedua pencarian korban, Rabu 14 Desember, Tim Sar melakukan penyisiran sejauh 4 km ke arah hilir kejadian. Pada pukul 11 siang, jasad korban Rizki berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi dikabarkan tenggelam atau sekira 20 meter. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk segera disemayamkan. Jasad korban telah ditemukan oleh Tim Sar gabungan atas nama Rizki, tidak jauh dari lokasi, kurang lebih 20 meter dari tempat dia tenggelam. Lalu korban diserahkan ke rumah duka untuk Tim Sar gabungan melanjutkan pencarian korban atas nama Gaddafi. Saat ini Tim Sar masih mengisir lokasi untuk proses pencarian korban Gaddafi. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.